RINGKASAN PEJOKA SOFTBALL Permainan softball pertama kali diciptakan oleh George Hancock dari Amerika Serikat pada tahun 1887 Dan dimainkan pertama kalinya di negara bagian Chicago pada tahun 1933 Pada tahun 1906 permainan softball ini mulai dibuatkan peraturan permainan oleh Lewis Robert Tetapi kemudian peraturan permainan ini diperbaiki oleh Matthew pada tahun 1916 Permainan softball mulai dikenal di Asia ketika diadakannya juga juaraan di Manila atau Filipina Pada tahun 1968 di negara Indonesia induk organisasi olahraga baseball ini dikenal dengan Perbasasi Persatuan Baseball dan Softball Amater seluruh Indonesia A. Perlengkapan dan Lapangan Permainan Softball Perlengkapan permainan softball sebagai berikut 1. Bola softball terbuat dari kulit berwarna putih dengan berat 190 gram berdiameter 30 cm 2. Stick untuk memukul terbuat dari kayu sepanjang 40 cm 3. Glove, sarung tangan besar yang terbuat dari kulit 4. Picture Plate yaitu tempat ninja pitcher 5. Masker leg protector dan body protector untuk pelindung tubuh kacar 6. Base yaitu tempat tinggal pelari 7. Uniform dan cap 8. Untuk memukul runner 8. Untuk memukul runner B. Teknik keterampilan dalam permainan softball 1. Melempar bola Berbagai macam lemparan bola pada permainan softball sebagai berikut A. Lemparan pitcher B. Lemparan antar base 2. Teknik menangkap bola Teknik menangkap bola harus dikuasai oleh semua pemain penjaga Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga base atau lapangan termasuk pitcher Teknik menangkap bola B. Teknik menangkap bola untuk catcher sebagai berikut B. Teknik menangkap bola untuk penjaga lapangan atau base sebagai berikut 3. Teknik memukul atau betting Tujuan memukul dalam permainan softball antara lain melewati atau mencapai base di depannya dengan selamat Mencetak nilai kalau bisa melewati semua base dengan selamat Cara memukul dalam permainan softball ini ada 2 macam yaitu memukul bola dengan ayunan penuh, swing, dan memukul bola tanpa ayunan atau banting Terima kasih telah menonton! 4. Teknik sliding Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuhkan anggota badan ke base Berikut ini tujuan penggunaan teknik sliding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!